Intro Tinggi Jep Paranormal kali ini berada di seputaran wilayah Sumatera Lokasi yang berada di harapan tinggi dan di kelilingi hutan belantara Kini menjadi momen bagi warga yang melintas Kecelakaan yang seri terjadi dan kisah sosok gaib bernama Rukmi Selalu dikaitkan di tempat ini Sini ada namanya Rukmi nih Rukmi nih cerita ini dapat ujama Belanda Rukmi nih selirnya Posterilah pemberkosaan disini Terus melahirkan dibuang dikuburkan disini Kuburkanya bukan disini Kuburnya di dalam Arwahnya siling disini Akankah sosok yang sering dibicarakan warga kita temukan malam ini Kipranalem, Anacike, dan Kini Akan mengungkap kebenaran di tempat ini Di penelusuran yang akan kita kuat Mitos tentang cerita dari Rukmi nih yang memang sangat kental di seputaran desa Ladang Padi ini Oleh karena itu kita ga berdua nah kali ini Kita kedatangan tamu paranormal yang berasal dari Padang juga Ini siapa namanya? Gini, nama saya Gini Gini Pernah denger ga cerita tentang seputaran tempat ini? Belumnya? Ga pernah denger pasti Yang pasti setiap Gini lewat disini denger suara-suara aneh, suara-suara cewek yang menjerit Tapi memang itu, tragedi seperti itu ya? Kamu sendiri bahkan ngalamin Oke, kalo gitu langsung aja Kita kan melakukan pemencaran Gini dengan Ana, saya melawan penelusuran sendiri Oke Ana penasaran Dari awal Ana berdiri disini Ana penasaran Di arah sebelah sini Karena kayak ngeliat kayak Kayak manusia Tapi ga mungkin kan manusia gelayuran di pohon Makanya penasaran yuk kita samperin yuk Ternyata benar Setelah didekati Disini memang dihuni oleh beberapa sosok Ada dua sosok laki-laki Ada dua juga sosok perempuan Ini anjing melong-long pemirsa Biasanya anjing melong-long Tengah malam Biasanya dia melihat sesuatu Melihat hal-hal gaib Karena binatang itu peka Apalagi anjing Penciumannya peka Karena memang mereka udah mulai aktif Mulai keluar Ketika kita bahas Mereka keluar Bismillahirrahmanirrahim Jenny belum merasakan sesuatu Insya Allah ke Ana bantu Biar Jenny lebih peka Penyirsa Di sini Ana menarik beberapa sosok Makhluk gaib Dan Ana sempat komunikasi Supaya mereka Memegang atau mengepal tangannya Jenny Berinteraksi dengan badannya Jenny Tubuhnya Jenny Nanti kita tanya Apa yang terjadi Atau apa yang Jenny rasakan Kamu ngerasain apa Terus fokus Kayak sebelah kanan Jenny Rasa ada yang narik Nih Terus 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 Jangan ditahan Jangan dilawan Tangannya panas Tangannya panas Tangan berat deh Berat apanya Kaki sebelah kanan Nggak kuat Terus Beneran Ini kamu ga rekayasa Kamu rasain sendiri Kayak berat Capek Berat banget Masih berasa Masih sebelah kanan Tapi capek Capek ya Dan nggak kuat Tangan Tangan nggak bisa turun ya Sebelumnya kamu pernah ngerasain nggak Interaksi seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah belum pernah Yaudah Tempat ini masih luas Sekarang kita lanjutin Penelusuran ke arah sebelah sana Yuk Saya masih penasaran Di ruangan belakang saya Buka kamar mandi Saya kan mencoba melakukan Pengetesan dengan media lilin ya Biasanya Jinjin Kufa Arot itu Senang sekali Berdiam diri Di dalam kamar mandi Untuk waktu yang lama Dan Agar bisa mencelakai Orang-orang yang masuk kamar mandi Apabila dia tidak membaca doa Saya kan melakukan Pengetesan ketiga lilin ini Apabila energinya cukup kuat Biasanya Bisa menjatuhkan ketiga lilin ini Saya kan coba di luar Untuk manggil ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahadamul Khadab Yahalmarrah Yahalmargaib Yahadamul Jasad Yaharijalgaib Hadir Astagfirullahaladzim Lahallah Alhamdulillah Alhamdulillah Mukanya rusak Alhamdulillah Alhamdulillah Semua menang Jumlah 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 Kurang bisa tadi Kita melihat Kampuan Bajunya lusuh Melihat mukanya gak Satu Riza Mukanya merah Hancur Mukanya hancur Itu asli hancur itu Dan dia begini Ngambang lama-lama hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hadam al-hadam Ya hadam al-ra'ah Ya hadam al-ga'ib Ya hadam al-jasad Ya hadam al-ga'ib Hadir Astagfirullahaladzim Gitu 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 Astagfirullahaladzim Allah 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 Al-Jubikali matilah kita Eh 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 Itu tuh Itu tuh Itu Apa itu terbang Eh terbang Eh terbang Laut mana ini Terus hai hai yang apaan iya Allah iya itu iya Allah iya Allah saya sok jadi kayaknya saraf saya ketarik kalau nggak digampar nggak bisa ngomong saya nih ya pemirsa sepertinya nih kerjaan jin pasik yang memang mengecoh pandangan manusia untuk seolah-olah bahwa penampakan yang ditimbulkan oleh sosok yang bernama Rukmini adalah benar-benar jin atau hantu atau orang yang sudah meninggal pada saat itu tapi pada saat kita pancing sosok yang yang mengaku dirinya Rukmini tidak muncul berarti ini jelas ini bukan Horin ini bukan jin Horin tapi jin pasik yang memang yang memang ingin mengecoh pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran manusia untuk takut terhadap sosok yang bernama Rukmini tersebut ya Allah wabarakatuh salamualaikum kenny-kenny yang memang belum ke anak pekatan awal tadi masuk di luar energi di luar dan di dalam sudah merasakan lain belum panas panas ya dari arah sebelah mana sudah sebelah sini ya yuk karena juga merasakan hal yang sama Assalamualaikum ini panas banget ya berasa nggak ini disini banyak dihubung oleh sosok-sosok mahluk gaib yang perwujudannya menyerupai manusia jadi ibaratnya tidak tidak menakutkan tidak menyeramkan tapi kayaknya mereka ketir gitu melihat mereka yang kalau seandainya nanti ke anak pekatan ngamuk mereka yang ngeliat terbayangkan sosok wajah-wajah raut-raut orang tua zaman dulu ada juga sosok kayak ibu-ibu yang pakai kebaya terus sosok bapak-bapak yang kayak pokoknya sosok-sosok orang tua dari masa lalu aja Allah Allah ya Allah ini tanpa panas posisi tepat di belakang kita di belakang kamu juga sosok-sosok yang dari luar masuk sosok-sosok yang dari luar masuk ini sosoknya bermacam-macam karena minta ketulusan keikhlasan dari kamu lagi keikhlasan dari kamu untuk berinteraksi tangan yang sekarang menggenggam tangannya jenny adalah sosok laki-laki bisa bisa terbilang usia sekitar 40-45 tahun nanti kita lihat pergerakannya karena sosok tersebut dengan memakai seperti jas oke pakai jas dengan ramut yang klinis dan pergerakannya seperti mudansa sosok jenny sudah dirasuki sosok ibu-ibu atau sosok perempuan dan ini adalah kalau Anda lihat satu pasang seperti pasangan atau suam tapi Anda tidak bisa bilang suami istri jadi pemirsa jadi sekarang mereka sosok perempuannya sosok ibu-ibunya masuk ke tubuhnya jenny dan sosok bapak-bapaknya penuntun pemirsa seandainya mata batin kita terbuka disini begitu banyak dihuni oleh sosok-sosok maharuf gaib yang penyerufaannya jadi mereka seperti ada pasangan suami istri ada ada juga anak-anak assalamualaikum assalamualaikum siana monyo ya siana monyo siana monyo tangannya tangannya oh oh perkenalanan soal oh di jabat dingin jabat tangan dia ngangkat tangannya ngajak jabat tangan seperti Anda bilang mereka sungkan mereka santun mereka sopan bisa ngobrol bisa komunikasi enggak mau kenapa menunjukin apa mau saya antar kesana iya ayo saya antar yuk kamu menunjukkan sesuatu keluar kode membangun iya mau bangun mau menunjukkan sesuatu mau keluar ada siapa disana kenapa nangis Oh di sana ada siapa ada siapa disana yang bikin anda menangis siapa disana bisa tunjukkan terus anak mau coba tarik sosok yang ada disana ini adalah sosok perempuan tapi anak nggak jelas mudah-mudahan bisa kita angkat kita ambil atau bisa kita tarik dan bisa komunikasi Allah saya ibu Assalamualaikum keluar ya lihat matanya kajianlah abisannya bisa minta tolong diajak ngobrol pakai asal padang Assalamualaikum tinggal di Siko Siko tinggal kalau dia selesai 5 kampung 5 kampung Siko 5 tinggal di Siko jangan mau sampai jumpa ayo ayo mau marah ayo mau kasihkong mau kasihkong mau kasihkong baru kan baru kan baru kan baru pasti tinggal di Siko kan nah iyo kan baru konyo baru tinggal di Siko baru yang baru makanya nggak kenal ya kalau nanti siapa kalau di sini kan baru tinggal di Siko kan ayo jawab-jawab disitu dari situ berarti baru kan waktu disitu kan baru kan iya kan ini gimana Pak Bapak kau tahu pernah ada melihat sesuatu kejadian apa oh kecelakaan baru ya Pak ya 2 bulan yang lalu 2 bulan oh ya 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 jadi baru Tunggang kakinya kakinya kaki-kaki sakit kenapa kaki-kaki ya kecelakaan apa-apa kalau boleh tahu berapa bulan yang lalu itu terlalu kecelakaan mobil ya Oh ada memang korban perempuan ya Oh soalnya anak lihat perempuannya muda Aduh banyak kawan di Siko banyak tuh kini tuh dimana tinggal dimana disini tinggal di Siko kalau ada perempuan kalau ada perempuan di Siko nah kan berang kan gimana yang waktu di Siko kan eh ketawa tuh makanya kan karena memang ada ini di Solo ya Solo kan Oh dari Solo suruh keluar aja ya suruh keluar aja ya makasih Pak keluar ya dari badannya genya udah baikan udah baikan udah bisa ngobrol tadi apa yang kamu rasain inget nggak sadar nggak tadi dari dalam kakak ngerasin panas awal-awalnya terus terus ada ibu-ibu cantik banget kebaya dia nyuruh geni jalan pelan-pelan-pelan kayak ibu-ibu tuh pakai baju kebaya kekrok ya kok warna ungu Iya roh terus kalau warnanya dia nggak jelas dia pakai rok pelan disuruhnya geni jalan tadi geni dalam nggak tahu kenapa geni nangis kayaknya butuh sedih sedih jadi dibaknya keluar ibu-ibu keluar ibu-ibu keluar terus pas kayak gini rasa ada anak bayi jadi intinya sebenernya memang interaksi yang tadi jenny rasain memang sebelumnya belum tapi sebenernya ini adalah karakter yang lumayan peka peka-peka karena jenny itu sering mendengar sering merasakan dan kejadian-kejadian yang jenny rasakan itu bukan cuma sekali bukan cuma sekali sering-sering sekali bahkan jenny sering seperti mengobrol sendiri sering sebelum tidur jenny seperti ngobrol sendiri kayak komunikasi batin betul anak masih penasaran dengan sosok yang bernama Rukmini jadi gini jen tim jejak paranormal datang ke sini menurut keterangan cerita warga bahwa tempat ini memang sering atau sering penampakan adanya satu sosok yang bernama Rukmini masih ada beberapa tempat lagi yang belum kita telusuri dan kita masih tetap mencari sosok Rukmini Oke jenny siap ya sudah terjadi tak berjahat hazzak eyelid nah saja sudah penampakan dan kita kejar mappingah sehingga Proses pengetesan lilin Di lokasi ini Saya akan mencoba mengulang kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yahadam al-hadam Yahadam al-rah Yahadam al-goy Yahadam al-jahsan Yari jauh Hadir Kirill me yanku Kirill me yanku Kirill me yanku Kirill me yanku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalkan dalam komunikasi kamu itu, kamu merasakan sedih kamu ekspresikan, jangan kamu tahan. Kamu merasa senang kamu ekspresikan, karena kita tidak tahu obrolan atau cerita dari mereka apa bisa bikin kamu sedih atau bisa bikin kamu senang, itu kita tidak tahu. Ini adalah satu interaksi atau satu interaksi. Dari rasa kesedihan dan anak yang yakin rasa sedih ini ditransikan atau ditransferkan dari salah satu sosok gaib yang memang tadi sempat berkomunikasi dengan Jenny ya. Tadi informasi apa yang kamu dapat awal-awal setelah Kana muka lagi mata batinnya, Kana menambah dengan ada memang kamu sudah sedikit pekat. Terus kamu dapat informasi apa? Kamu bercerita dengan sosok apa? Pokoknya apa yang kamu alami? Cewek. Ini ngendom bayi. Perempuan. Sosoknya bisa kamu ceritakan gak? Seperti apa? Sosok cewek yang ngasih Jenny bayi, kelihatan. Terus lain sosok itu ada lagi yang Jenny liat? Enggak. Enggak. Jadi kamu hanya berinteraksi dengan satu sosok perempuan yang perwujudannya tidak bisa kamu lihat. Dan yang jelas perwujudan bayi yang memang lagi-lagi kamu gendom. Dan hal yang membuat kamu sedih pun itu, karena sosok bayi itu. Dan akhirnya sosok perempuan itu mengambil lagi atau bagaimana? Diambil lagi atau bagaimana bayi? Diambil lagi. Jadi dia cuma memperlihatkan saja. Memperlihatkan saja, suruh gendong, suruh nyium. Suruh gendong, suruh nyium. Udah. Udah itu udah. Jadi intinya gak mendapatkan informasi apapun. Ya pemirsa, kita sudah berusaha mencari atau memecahkan, atau memecahkan dari cerita-cerita masyarakat. Bahwa di sini ada sosok rukmini yang memang sering memperlihatkan perwujudannya kepada warga di sini. Bahkan banyak yang sering diganggu. Tapi kembali lagi, setelah kita menelusuri dari ujung sampai ujung, bahkan dari hari kemarin, anak tidak menemukan yang namanya sosok rukmini. Tapi tetap, yang jadi pertanyaan sosok perempuan yang memberikan bayinya tersebut ke kamu, itu siapa? Karena gini, menurut keterangan dari penjaga di sini yang memang sudah tahu tempat ini dari zaman adanya terjadinya pembunuhan seorang bernama rukmini. Ternyata sosok rukmini itu haruslah membuang bayi. Jadi intinya, tempat ini memang dihuni oleh berbagai macam sosok. Apabila disebutkan satu persatu, sosoknya cukup banyak. Cukup banyak, tapi yang kita temukan yaitulah mereka sosok-sosok yang memang penghuni di sini. Tapi, hampir semua sosok yang bisa dimediumisasi, mereka mengaku tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi kembali lagi, karena sifat-sifat jin yang memang biasanya mengamuflase pikiran manusia. Dan mereka pun bisa merubah perwujudannya sesuai apa yang ada di pikiran manusia. Kita sebagai manusia, kita jangan dikalahkan oleh rasa takut. Justru dengan pengalaman yang kita lalui, pengalaman yang kita dapat. Itu bisa menambah keimanan kita, kekebaran iman kita kepada Allah SWT. Sekarang kita temuin Kipra Analehu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahadub al-raha. Yahadub al-ghaib. Yahadub al-jahzad. Hadir! Banyak sosok penampakan yang terlihat di sini dengan berbeda-beda rupa. Ada yang berwujud seperti nenek-nenek. Ada yang berwujud hancur muka. Dan tadi sempat saya melihat besar sekali. Besar sekali kepalanya. Lalu ada yang berwujud lagi tadi. Laki-laki. Dia jengkotnya hitam di sini. Panjang. Jelas nih Pak Mirza. Jin-jin yang memang sering mengelakui manusia. Khususnya yang sering menyaruh sosok-sosok yang pernah meninggal. Sehingga mereka mencoba melakukan akuti manusia dengan sosok-sosok penampakan. Bukan penampakan asli gitu. Tapi penampakan yang memang sudah direkayasa oleh mereka. Karena pada dasarnya Jin itu istinat. Artinya tersembunyi dari pandangan manusia. Manusia tidak bisa melihat sosok bentuk aslinya. Tapi dia bisa membentuk makhluk-makhluk atau penglihatan yang memang membuat orang merasa takut ya. Ya udah saya rasa saya pembutuhan di sini deh. Saya pembutuhan di sini. Jadi saya megang handikam. Jadi kalau ada saya kejar. Itu Kiki-Kiki. Lo ngeliat Kiki. Tuh, tuh Kiki-Kiki. Saya akan melakukan pembuktian dan penelusuran apabila diketemukan sosok-sosok yang tadi sempat tim jejak paranormal melihatnya. Untuk itu saya akan melakukan pembuktian di sini. Ini seorang diri hanya berbekal kamera satu. Nanti apabila ada fenomena-fenomena. Saya akan mengejar dengan kamera itu. Assalamualaikum-Alaikumussalam. Yahadam al-Hadam. Yahadam al-Raw. Yahadam al-Ghaib. Yahadam al-Jasad. Yaharijal al-Ghaib. Hadir. Cukup menegangkan melakukan pembuktian seorang diri dan di tengah-tengah hutan Sumatera yang mayoritas minatang buasnya cukup banyak ya. Ini bisa saya buktikan. Saya tidak ada orang. Assalamualaikum-Alaikumussalam. Yahadam al-Hadam. Yahadam al-Raw. Yahadam al-Ghaib. Yahadam al-Jasad. Yaharijal al-Ghaib. Yaharijal al-Ghaib. Yang takutkan, yang saya takutkan, atau yang saya khawatirkan, cuma satu di sini. Banyaknya binatang-binatang buas. Jadi saya harus lebih waspada, berhati-hati dengan binatang-binatang tersebut. Hadir. Muncul sini. Ujjika liat-liat, ya. Tama-tama, Tunggung salimaholam. Wahallahulak rata illah bila. Mereka hanya berani dujung sana. Tapi pencahayaan lampu saya tidak sampai ke sana. Muncul sini kalau berani. Dekat sini. Ya sepertinya... Tidak ada... Sosok yang terlihat sama sekali di sini. Saya akan kembali lagi ke basecamp dan memanggil tim. Tim monitor. Oke, oke, kita meluncur ke sana. Oke, oke, kita meluncur ke sana. Tadi sosoknya tidak ada. Tadi sosoknya tidak ada, tapi di sini dapat sir. Tadi saya akan kembali lagi ke sini. Tadi... 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 wujud sir zat sifat cari 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 ada cari cari ada kini ada jangit tidak muncul sudah muncul tidak bangun saya, tadi sempat dilihat Niko pertama ada sosok disini lalu didatangi Isa dia melihat juga lalu saya datangi, ternyata benar ada sosok, saya kejar dia masuk ke kepon tersebut kepon tersebut tadi juga diperiksa sama Isa dan Niko, ini tidak ada apa-apa setelah kita coba manifestasi ada sebilah keris kecil ini kalau lihat ini combong jenisnya sepertinya ini penjelmaan dari sosok yang memang tadi terlihat oleh Isa sama Niko ya karena tadi pada saat saya melakukan pembuktian disini seorang diri saya hanya mendengar satu kali suara geraman itu kencang sekali dan satu dentuman kencang di atas sana saya tidak melihat sosok yang jelas sosok penampakan yang jelas kalau dari jauh sih mungkin saya melihat dia tertangkap oleh kamera ya yuk kita datang ini ini adalah hasil penelusuran malam keduanya jadi Ana sih tadi di arah atas sana dan tetap Ana masih penasaran mencari sosok Rukmini tadi Ana masuk ke satu bangunan yang memang dulunya biasa dipakai untuk meeting dan disitu ada Ana melihat banyak sosok itu sosoknya sosok dari orang tua dari masa lalu memang sosok-sosok dari masa lalu pokoknya ada ibu-ibu gitu pokoknya Manu lah berinteraksi sama Jenny sempat ada yang masuk ke badannya Jenny terus dia mengarah mengajak keluar mengajak kita jalan-jalan terus setelah itu dia kayak ngasih apa bayi gitu kan bayi udah selesai itu karena bingung kan gak bisa diajak komunikasi hanya untuk jalan-jalan sedangkan kita kan butuh untuk mencari keterangan terus ada lagi sosok perempuan coba anak hari susah juga untuk berkomunikasi dan akhirnya ada bapak siapa yang penunggu disini apa yang menjaga tempat ini komunikasi memakai bahasa padang dan ternyata itu sosok horin dari seseorang yang 2 bulan sebelum bulan puasa kecelakaan meninggal disitu jadi sosoknya baru jadi horin dari yang kecelakaan di depan situ kayak masih baru katanya masih baru beberapa di jalanan itu kepalanya pecah katanya udah cuman itu aja dapat ujungnya masih cari sosok luk mini lagi gak ketahuan lagi dia untuk berkomunikasi batin ada satu sosok perempuan tapi tidak terlihat perwujudannya kembali lagi memberikan lagi bayinya dia sempat nangis tadi karena gendong-gendong bayi kasihan dan menurut bapak penjaga disini memang pada sekitar ya 30 tahunan lalu memang ada mayat bayi ditemukan disitu jadi pesan yang terselubung pada masa silam ya ya intinya masih kental dengan masa silam ki di tempat ini setelah mengikuti proses penelusuran ya kan bersama anak pengalaman gaib pasti dirasakan ya terus apa selama perjalanan spiritual selamat menikmati menampakkan diri menampakkan diri baik dilihat oleh kaset mata maupun tertangkap oleh kamera yang jelas alimul goibi falayu jiru ala goibihi ahada Allah lah yang mengetahui segala yang gaib dan tidak seorang pun yang diperlihatkan tentang yang gaib itu sosok-sosok yang terlihat adalah kamuflase perwujudan jinjin fasik yang memang berada disini sudah cukup lama saya kipran lew saya anna cike saya gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih